Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dan diskusi kami. Berikut nama kelompok kami ada Aulia Amaranaswa, Klarense, Iqbal Absor, Savana Salsabila, dan Yeni Newa. PPT akan dibacakan oleh Aulia Amaranaswa. Definisi kunyit, kurkuma domestik fal merupakan salah satu dari tanaman obat unggul dan nusantara yang memiliki banyak khasiat untuk pengobatan seperti koagulan, hipertensi, obat cacing, obat asma, obat sakit perut, diare, dan rematik. Kunyit merupakan salah satu tanaman suku temutemuan yang banyak ditanam di perkarangan dan di sekitar hutan jati. Rimpang tanaman kunyit, kurkuma domestik fal telah digunakan secara turun-menurun oleh masyarakat sebagai obat tradisional. Salah satu bahan aktif dalam rimpang kunyit adalah korkuminoid. Rimpang kunyit merupakan salah satu bahan penyusun jamu kunyit asam, sehingga perlu dilakukan suatu standarisasi ekstrak rimpang kunyit untuk memenuhi persyaratan sebagai produk pefarmasian yaitu aman, bermutu, dan bermanfaat. Klasifikasi kunyit. Kingdomnya, plantae, tumbuh-tumbuhan. Devisinya, spermatopita, tumbuhan berbiji. Anak devisi, subdeviso, angiospermae, berbiji tertutup. Kelas ordo, monokotiledonae, biji berkeping satu. Bangsa ordo, zing, iber, rales. Suku familinya, zingibus, zingibur, rai cahit temu-temuan. Marga genusnya, kurkuma. Jenis spesiesnya, kurkumai domestik fal. Kandungan kunyit. Rimpang kunyit mengandung zat warna kurkumanoid, suatu senyawa. Diar lipetanoid, 3-4 persen, terdiri dari kurkumin, diador kurkumin, desmetoxi kurkumin, dan bismetoxi kurkumin. Minyak atsiri, 2-5 persen, terdiri dari ses huiterpen, dan turunan penilpropane, yang meliputi turmeron, artumeron, kurkumol, dan humalene. Selain itu, rimpang kunyit juga mengandung arbinosa, fructosa, pati, tanin, damar, serta mineral. Zat aktif kurkuminoid merupakan salah satu zat aktif dalam ekstrak rimpang kunyit. Selain itu, rimpang kunyit mengandung senyawa utama minyak atsiri dan kurkumin. Faktor-faktor dalam pembuatan simplicia rimpang kunyit. Yang pertama, ada penyortiran. Penyortiran segar dilakukan setelah selesai panen dan tujuannya untuk memisahkan atau bahan-bahan asing bahan tua yang muda dan bahan yang ukurannya lebih kecil. Selanjutnya, pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotor-kotoran dan mengurangi mikroba-mikroba yang melekat pada bahan. Pencucian harus segera dilakukan setelah panen karena dapat mempengaruhi bahan. Perlu diperhatikan bahwa pencucian harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Untuk menghindari larut dan terbuangnya zat yang terkandung dalam bahan. Pencucian rimpang kunyit air yang mengandung kapur dapat menyebabkan perubahan pH yang berakibatkan keaktifan tertentu yang mengubah zat kurkumin yang ada menjadi asam fleurat. Perajangan pada bahan dilakukan untuk mempermudah proses selanjutnya seperti pengeringan, pengemasan, penyulingan, minyak aksiri, dan penyimpanan. Perajangan terlalu tipis mengurangi zat aktif yang tergandung dalam bahan, sedangkan jika terlalu tebal maka pengurangan kadar air dalam bahan akan agak sulit dan memerlukan waktu yang lama. Dalam penjemuran dan memungkinkan besar bahan muda ditumbuh oleh jamur. Pengeringan pada suhu tinggi dapat merusak komponen aktif sehingga mutunya dapat menurun. Untuk irisan rimpang kunyit yang dikeringkan dengan sinar matahari langsung. Pengemasan Persyaratan jenis pengemasan yang dapat menjamin mutu produk yang dikemas mudah dipakai tidak dipersulit penanganan dapat melindungi isi pada waktu. Pengangkutan Tidak bereaksi dengan isi dan mempunyai bentuk dan rupa yang menarik. Penyimpanan Ruang tempat penyimpanan harus bersih, udaranya cukup kering, dan berventilasi. Suhu penyimpanan tidak lebih 30 derajat. Kelembapan udara sebaiknya diusahakan serendah mungkin untuk mencegah terjadinya penyerapan air. Kelembapan udara yang tinggi dapat memacu pertumbuhan mikroorganisme. Dan masuknya sinar matahari langsung menyinari simplicia harus dicegah. Sekian presentasi dari kami, kami kembalikan, saya kembalikan kepada moderator. Berikut presentasi dari kami, jika teman-teman ada pertanyaan atau saran, bisa mengisi pada link yang sudah disediakan. Saya selaku moderator. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.